Intro Ya Pak Mirsa, kembali lagi di APEX Talk bersama saya Fatima Albar Dan saat ini sudah bersama dengan narasumber Bapak Diki Anugrah Betul Selaku Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Kabupaten Bandung Betul Bapak Apa kabar Bapak, sehat? Baik, sehat Alhamdulillah Kita siap berdiskusi ya Bapak ya Sebutnya Kabupaten Bandung Siap Mungkin pertanyaan pertama kita akan awalnya dengan tanggapan Bapak mengenai ekspo ini seperti apa Pak? Baik, dengan legalannya ekspo apkasi pada tahun ini, tahun 2024 Ini merupakan momen buat kabupaten, kota, di seluruh Indonesia untuk mempromosikan produk-produk unggulannya Yang mana produk ini merupakan produk yang untuk meningkatkan ekonomi daerahnya masing-masing Dengan adanya ekspo apkasi ini tentunya kita berharap pemerintah Kabupaten Bandung khususnya terus meningkat perekonomianya diantaranya UMKM sebagai penggerak ekonomi di daerahnya Kenapa? Kabupaten Bandung ini sebenarnya kabupaten yang terkenal ya? Betul, tentu terkenal Tapi apa sih sebenarnya yang belum diketahui sama masyarakat tentang Kabupaten Bandung gitu? Apa kira-kira? Ya, Kabupaten Bandung ini merupakan kabupaten yang besar dan kaya atas potensi-potensi unggulan baik para wisatanya, produk-produk UMKM-nya UMKM Kabupaten Bandung ini sangat luar biasa, ada 26 ribu pelaku UMKM dengan jenis potensi produknya yang memang cukup dikenal di Nusantara ini Bahkan produk-produk kita ini juga banyak yang keluar juga yang kita fasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bandung Apa tuh Pak yang udah ekspor keluar? Ya, kita banyak daerah-daerah yang memang sudah terkenal yaitu Kecamatan Majalaya Kecamatan Majalaya ini juga merupakan kecamatan yang potensi untuk tekstil Tekstil ini sudah kita ekspor ke beberapa negara Yaitu diantaranya Timur Tengah, ke Asia Tenggara, ke beberapa Eropa, itu juga kita sudah masuk Karena memang permintaan tekstil untuk di Kabupaten Bandung ini sudah sampai saat ini cukup besar, sangat banyak Nah tadi saya lihat kayaknya tim Bapak ada yang bawa baju, mungkin boleh dilihat bajunya seperti apa itu Pak, mungkin boleh ditunjukin Ini Pak Timah, ini kita bawa sampel beberapa produk baju Mungkin bisa dilihat ya, saya pegang ini ya Pak Itu, ini Ibn, daerah Ibn, ya Kecamatan Ibn, ini sudah keluar sampai ke negara Jepang Sampai ke Jepang, ke Jepang kita ekspornya Memang modelnya kayak kimono-kimono gitu ya Pak Ya, betul, itu tergantung pesanannya, jadi bahan wakunya ada di Kecamatan Majalaya Tapi dari kain-kain yang sudah diproduksi di Majalaya, dibuat fashionnya di masing-masing Kecamatan Luar biasa, ini sampai ke Jepang loh produksinya Sampai ke Jepang, alhamdulillah kita produksinya Nah kalau gitu kita mau bahas yang di atas meja nih Pak, ada apa aja nih Pak, mungkin bisa dijelaskan Baik, Bapak Timah, ini produk IKM atau IMKM sepatu Kalau teman-teman berkunjung ke Bandung, ke daerah Sibaduyut, itu penjualan sepatunya sangat banyak Nah ini sebenarnya proses produksinya, pembuatannya di Kabupaten Bandung Itu di daerah Dayakolot Jadi Pak Kabupaten Baru ini kayak pusat produksi Iya, sentral IKM-nya, tapi pemasarannya banyakannya di kota Bandung Oke, berarti Pak Kabupaten Baru ini tempat produksinya, tapi untuk pemasarannya di kota-nya Ada beberapa yang di kota Bandung, yang sudah terkena gitu di Sibaduyut Padahal yang membuatnya itu di Kabupaten Bandung Apalagi ini Pak, kira-kira Nah ini rejek alas kaki ini Ini kaos kaki ya, yang memang sudah ekspor juga ini Bahkan intansi-intansi yang sudah pesan juga banyak Hari kegiatan apkasi ini, ini sudah banyak pesanan-pesanan intansi seperti di Pas Pampres juga Alhamdulillah ada pesanan Dengan pesanan yang kuantitasnya besar begitu ya Yang memang pesanannya lebih besar ya Alhamdulillah juga, jadi ini juga selain intansi juga banyak juga dari sekolah-sekolah yang sudah kerjasama Ya karena kalau alas kaki ini sudah punya sertifikasi dan SNI-nya Ada standarisasi yang sudah kita penuhi Berarti ini membuka lapangan pekerja yang luar biasa begitu ya Pak ya Betul, tentu Pak Fatima Jadi dengan produksi atau sentra-sentra industri ini juga mempunyai peluang kerja di daerah sekitarnya Lalu harapannya apa nih Pak buat Kabupaten Bandung? Tentunya harapan kami pemerintah daerah sebagai fungsi regulator, fasilitator Terus mendorong para pelaku usaha IMKM itu untuk tetap maju, eksis dan juga bersaing di pasar global tentunya Jadi di era globalisasi ini, IKM harus mampu berdaya saing dengan pasar global dan naik kelas tentunya ya Kalau sudah naik kelas artinya pedagangnya bisa berkembang, bisa mewakili dunia Baik, berarti emang target ini semakin meningkat begitu di kaca global Baik, terima kasih Bapak untuk diskusi pada hari ini Tentunya nanti saya juga ingin main ke Kabupaten Bandung Ya, saya di kesempatan ini mengajak kepada seluruh warga, ya istilah nasional Indonesia ya Untuk datang ke Kabupaten Bandung karena kunjungan wisata kita ini sangat banyak Destinasinya baik wisata alam ya, wisata-wisata lainnya Kalau untuk hal-hal untuk produk-produk kulinernya juga sangat luar biasa Baik, nanti tunggu saya main ke Kabupaten Bandung ya Pak Silahkan, saya tunggu Terima kasih, terima kasih Sampai jumpa lagi Bapak Ya, itu Pak Bisa berbincangkan kita hari ini Nabi Jangan kemana-mana karena kita akan berbincang lebih dalam lagi seputar berbagai daerah Tentunya di Apoxy Tongta bersama kami, jangan kemana-mana Sampai jumpa Sampai jumpa